Bayangkan kamu bisa membuat gambar dan video kreatif yang luar biasa hanya dengan beberapa klik. Kamu tidak harus jago desain atau editing. Nah, di video ini saya akan mengenalkan kepada kamu tools AI yang bernama Dreamina. Tools AI ini bisa mengubah ide kreatif kamu menjadi karya visual yang menakjubkan dalam hitungan detik. Dengan Dreamina, kamu bisa menciptakan ilustrasi, animasi, dan video yang berkualitas tinggi tanpa harus repot-repot. Cocok banget untuk konten kreator, pembisnis, atau siapa saja yang ingin membuat visual keren dengan cepat dan mudah. Di video ini, saya akan tunjukkan cara menggunakan Dreamina, fitur-fitur canggihnya, serta trik untuk mendapatkan hasil terbaik. Jadi, jangan kemana-mana ya, karena ini bisa jadi game changer buat kreatifitas kamu. Halo, selamat datang kembali ke channel Cindy Cuardi. Kamu pasti tahu tools Midjourney yang bisa membuat gambar super keren. Tapi sayangnya, untuk menggunakan Midjourney, kita harus berbayar ya. Nah, tapi tenang aja, di video ini saya akan memperkenalkan tools yang gak kalah bagusnya dan bisa dipakai secara gratis loh. Penasaran dengan kecanggihan teknologi dari Dreamina? Langsung saja kita mulai yuk! Pertama-tama, langsung saja klik link di deskripsi saya dan bisa langsung pakai tools AI ini tanpa perlu install aplikasi lagi. Di sini, ada pilihan image generator, video generator, dan bahkan sudah ada music generator, tapi untuk sekarang masih di tahap beta. Jadi, di video ini, saya akan fokus dulu ke tutorial membuat gambar dan video saja. Oke, kita buat gambar dulu ya. Klik generate di sini, dan masukkan prompt atau perintah sesuka hati kamu di kolom prompt. Saya tulis seekor kelinci, duduk di ruangan makan, sedang minum teh. Di bawahnya, kita bisa mengatur model gambar AI-nya dan kualitas gambar saya buat ke maksimal. Lalu, untuk aspek rasionya, kamu bisa pilih sesuka hati kamu. Atau kalau mau custom ukuran gambar, kamu bisa ketik aja di bawahnya. Jika sudah diatur, klik generate. Setelah beberapa detik, akan muncul hasilnya. Hasilnya seperti ini ya. Keren banget ya. Kalau kamu rasa masih kurang, kamu bisa generate lagi. Setelah menghasilkan foto, akan ada beberapa opsi yang bisa kamu pilih. Yang pertama ini adalah opsi upscale. Opsi ini adalah untuk membuat detail gambar kelihatan lebih jernih dan jelas. Lalu ada opsi retouch. Di sini, kamu bisa mengedit atau menambah prompt kamu. Yang ketiga adalah inpaint. Nah, menurut saya, ini adalah salah satu fitur keren dari Dreamina. Kita bisa menambahkan detail yang kita inginkan di foto yang sudah dihasilkan sebelumnya. Sebagai contoh, saya menandai sedikit bagian di sini, dan saya menulis prompt baru di kolom prompt di bawah ini. Lalu klik generate. Nah, hasilnya sangat bagus ya. Jadi gambar awal yang saya hasilkan tetap sama, tapi sekarang sudah ada sendoknya di dalam gelas. Kita coba opsi keempat, yaitu generate video. Tulis prompt kamu di sini. Dan sama ya, di bawah, kamu bisa atur model, kontrol kamera, kecepatan gerak, dan aspek rasio video. Kalau sudah, klik generate. Nah, jadi gini ya. Kalau ada bagian yang kamu tidak suka, bisa di cut, atau di samping ini ada opsi untuk menambah durasi video selama 3 detik, dan lain-lain. Next, di sini ada fitur expand. Kamu bisa ubah ukuran gambar kamu. Lalu, kamu bisa download gambar kamu di sini. Selanjutnya, kita coba buat gambar diri sendiri menggunakan tools AI ini. Hapus dulu prompt tadi. Lalu, tambahkan foto kamu dengan klik referensi. Lalu, pilih foto kamu. Ada beberapa opsi gambar referensi di sini. Karena saya ingin membuat gambar diri sendiri, jadi saya pilih opsi human face atau wajah manusia. AI akan secara langsung mengidentifikasikan muka kamu. Lalu, klik save. Tuliskan prompt kamu di belakang referensi foto. Lalu, klik generate. Apakah ini mirip dengan saya? Mungkin sedikit ya? Sekarang kita coba buat jadi video. Tulis prompt kamu di sini. Kalau sudah, klik generate. Oke, bisa ya? Keren banget kan? Selanjutnya, kita coba buat gambar dari halaman home. Di sini ada banyak sekali gambar hasil generate para pengguna Dream Mina yang bisa kita tiru. Saya pilih gambar ini. Kita copy promptnya. Lalu masuk lagi ke menu image generator. Dan paste prompt ke kolom prompt. Lalu generate. Wah, semuanya mirip sekali ya. Saya akan coba sekali lagi. Tapi kali ini, saya akan menggunakan referensi foto seorang artis Indonesia yang sangat terkenal. Nah, coba lihat hasilnya. Nah, sangat bagus ya. Ini mukanya sudah sangat mirip karena gambar referensi yang saya gunakan resolusinya lebih tinggi daripada gambar saya tadi. Nah, fitur yang terakhir ini juga sangat berguna buat orang yang ingin berjualan online dan sering pusing mikirin ide untuk buat poster produk sendiri. Di Dream Mina, kamu bisa buat poster secara gratis. Di halaman yang sama, masukkan gambar referensi produk yang ingin kamu buat menjadi poster dan pilih opsi objek. Biasanya AI akan langsung mengenali objek di gambar. Tapi kalau tidak, kamu bisa menandai produk kamu secara manual. Kalau sudah, klik save. Ketikkan prompt di belakang referensi. Bebas mau kamu kreasikan seperti apa. Lebih lengkap akan lebih bagus juga ya nanti hasilnya. Modalnya, kamu bisa ubah atau tetap saja. Kualitas dan rasio gambar juga boleh diatur sesuai keperluan kamu. Klik generate, dan ini hasilnya. Wah, cakep banget ya. Nah, jadi kamu tidak usah repot-repot pergi ke tengah hutan untuk membuat photoshoot produk lagi ya. Di samping, ada pilihan edit on canvas untuk mengedit gambar yang sudah kita hasilkan. Di atas ini, ada beberapa fitur. Untuk inpaint dan expand, tadi sudah saya bahas. Sekarang saya langsung saja coba fitur remove. Lalu di sini ada opsi brush, quick select, dan eraser. Saya pilih quick select. Sekarang, kita bisa memilih objek yang mau dihapus. Contohnya, saya mau menghapus sepatu ini. Maka saya pilih objek sepatu. Oke, sudah hilangnya objek saya. Kalau kamu tidak puas, kamu bisa regenerate, tapi kredit kamu akan berkurang juga ya. Kalau sudah puas, kita klik done. Gambar background ini akan dinamai sebagai layer 1. Di bagian kiri, kita bisa menambahkan gambar lain. Mari coba upload gambar lain. Gambar ini akan dinamai sebagai layer 2. Lalu sekarang saya ingin hilangkan background gambar sepatu ini. Pastikan kamu memilih layer yang benar, lalu pilih opsi remove background. AI akan menandai objek di gambar. Kalau sudah benar, klik remove background. Nah, backgroundnya sudah hilang, dan sekarang kita bisa atur size dan posisi sepatu. Mari kita coba opsi kedua di sebelah kiri. Di sini, kita bisa menambahkan gambar lain yang kita mau dengan menulis prom. Saya mau menambahkan gambar kupu-kupu. Oke, saya sudah dapat gambar kupu-kupu yang saya mau. Lalu sama ya, saya remove backgroundnya. Kupu-kupunya saya posisikan di sini biar lebih alami. Nah, begitu deh cara membuat poster tanpa harus ribet-ribet keluar rumah. Kalau kamu sudah puas dengan hasilnya, kamu bisa langsung export. Gimana? Keren kan teknologi Dreamina ini? Jadi, tidak terbatas bagi siapapun untuk menggunakan Dreamina ya? Apakah kamu ingin membuat gambar menarik untuk diposting ke sosial media kamu? Hingga membuat poster menarik untuk bisnis online kamu? Semuanya bisa dilakukan dengan tools Dreamina ini. Segera coba tools ini, dan jangan lupa share hasil karya kamu di kolom komentar ya. See you in the next video! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.